Sementara itu, Saudara Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menggelar pembelajaran tatap muka di semua tingkat sekolah. Penerapan protokol kesehatan yang ketat hingga pembatasan jam belajar diterapkan demi mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sejak satu pekan terakhir, seluruh sekolah TK hingga SMP di Kabupaten Blitar telah diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Para siswa dapat kembali merasakan pembelajaran secara langsung di kelas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kegiatan pembelajaran tatap muka ini, jumlah siswa yang masuk dibatasi antara 25 hingga 50 persen dari total murid yang ada di setiap kelas. Kegiatan belajar mengajar juga hanya dilakukan selama dua jam saja secara bergiliran. Pembelajaran tatap muka ini pun disambut gembira oleh para siswa. Menurut siswa pembelajaran tatap muka memudahkan mereka untuk memahami materi. Kalau saya lebih memilih yang tatap muka soalnya kan bisa ketemu teman-teman terus kalau di kelas bisa dijelaskan materinya jadi bisa masuk ke otak daripada cuma belajar di buku sama HP. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sendiri memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk mengatur jalannya pembelajaran tatap muka. Jika dirasa wilayahnya masih termasuk zona merah COVID, pihak sekolah juga bisa membatalkan pembelajaran secara langsung. Sejauh ini dari 876 sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Blitar yang menjalankan pembelajaran langsung masih 62 persen saja. Sementara untuk SMP masih mencapai 50 persen dari jumlah 175 sekolah. Alhamdulillah di Kabupaten Blitar ini untuk SD ini sudah berjalan 62 persen lah yang melakukan tatap muka terbatas. Tetapi ada kecamatan-kecamatan tertentu yang dirasa menurut Satgas tingkat kecamatan ini rawan ini belum diadakan pembelajaran sama sekali. Contohnya di Talun, di Gandusari, di Silopura ini belum ada pembelajaran untuk SD ini. Sistem pembelajaran tatap muka ini akan terus dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan. Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur